Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Untuk kalian yang sedang menonton video ini Nah, kira-kira di video ini kita akan bahas apa sih? Kalian pasti tau kan bulan? Ya, bulan Bulan merupakan salah satu benda langit yang bersinar pada malam hari Dan terlihat sangat indah bukan? Seperti halnya bumi, bulan juga berevolusi loh Nah, untuk mengetahuinya, disimak video penjelasannya ya Sebagai satelit bumi, bulan bergerak mengelilingi bumi Gerakan bulan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan Waktu yang diperlukan bulan untuk satu kali revolusi adalah sebulan Atau 29,5 hari Bulan tidak memiliki cahaya sendiri loh Cahaya bulan sebenarnya adalah cahaya pantulan dari matahari Bagian bulan yang tampak dari bumi adalah bagian permukaan bulan yang terkena sinar matahari Saat berevolusi, luas bagian bulan yang terkena matahari berubah-ubah Oleh karena itu, bentuk bulan dilihat dari bumi juga berubah-ubah Perubahan bentuk bulan itu disebut pase-pase bulan Dalam sekali revolusi, bulan mengalami 8 pase Apabila dirata-rata, setiap pase bulan berlangsung selama kurang lebih 3-4 hari Nah, ini merupakan pase-pase bulan Ada bulan purnama, bulan bungkuk, bulan setengah, bulan sabit, dan bulan baru Hari pertama, bulan berada pada posisi 0 derajat Bagian bulan yang tidak terkena sinar matahari menghadap ke bumi Akibatnya, bulan tidak tampak dari bumi Masa ini disebut bulan baru Hari keempat, bulan berada pada posisi 45 derajat Dilihat dari bumi, bulan tampak melengkung seperti sabit Pase ini disebut bulan sabit Hari ke-delapan, bulan berada pada posisi 90 derajat Bulan tampak berbentuk setengah lingkaran Pase ini disebut bulan paru Hari ke-sebelas, bulan berada pada posisi 135 derajat Dilihat dari bumi, bulan tampak seperti cakram Pase ini disebut bulan cembung Hari ke-sebelas, bulan berada pada posisi 180 derajat Pada posisi ini, bulan tampak seperti lingkaran penuh Pase ini disebut bulan purnama atau bulan penuh Hari ke-sebelas, bulan berada pada posisi 225 derajat Dilihat dari bumi, penampakan bulan kembali seperti cakram Hari ke-21, bulan berada pada posisi 270 derajat Penampakan bulan sama dengan bulan pada posisi 90 derajat Bulan tampak berbentuk setengah lingkaran Hari ke-25, bulan berada pada posisi 315 derajat Penampakan bulan pada posisi ini sama dengan posisi bulan pada 45 derajat Bulan tampak berbentuk seperti sabit Selanjutnya, bulan akan kembali ke kedudukan semula Yaitu bulan mati Posisi bulan mati sama dengan posisi bulan baru Bedanya, bulan baru menunjukkan fase awal Sedangkan bulan mati menunjukkan fase akhir Selain rotasi dan revolusi, bulan masih memiliki satu gerakan lagi Gerakan tersebut adalah bersama-sama bumi berputar mengelilingi matahari Karena bulan merupakan setelit alami bumi yang selalu bergelak mengelilingi bumi Maka ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama Waktu yang diperlukan bulan untuk bergerak mengelilingi matahari Sama dengan waktu yang diperlukan bumi untuk bergerak mengelilingi matahari Dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun, bulan hanya satu kali bergerak mengelilingi matahari Dan dua belas kali bergerak mengelilingi bumi Hal inilah yang menyebabkan ada dua belas bulan selama satu tahun di dalam kalender masehi Nah, ada beberapa akibat dari adanya gerak bulan Yang pertama, adanya fase-fase bulan Yang kedua, terjadinya pasang surut air laut Yang ketiga, terjadinya gerhana Dan yang keempat, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama Terima kasih telah menonton!